Lencana Pembunuh Naga Jilid 3. Ketika dia masih melamun, Jiki Wuliong sudah merintih lagi dengan penuh penderitaan, to aku, oh to aku, sekujur urat nadiku terasa sakit, darah yang mengalir seperti mendidih tapi badanku kedinginan sekali, seperti terjatuh ke dalam liang bawah tanah yang dingin dan membeku. Mendengar ucapan tersebut Gakulem Kun menjerit kaget, secepat kilat tangan kirinya menotok delapan buah urat penting di sekujur badan Jiki Wuliong kemudian terakhir sepasang tangannya menempel di atas pusar anak muda itu. Bagaimana hasilnya? Rasa kedinginan yang dialami Jiki Wuliong sama sekali tidak berkurang, dia malah merintih kesakitan, sekujur badannya makin lama makin membeku membuat Gakulem Kun makin gelisah dibuatnya. Secara beruntun dia telah mencoba dengan berbagai care pengobatan untuk mengurangi penderitaan dari saudaranya, namun hasilnya tetap nihil, pengobatannya tidak berhasil juga untuk mengurangi penderitaan yang dialami Jiki Wuliong bocah muda itu tetap kesakitan dan kedinginan bahkan selang sesaat kemudian ia malah jatuh tak sadarkan diri. Gakulem Kun yang memondong tubuhnya seakan-akan memondong sebuah batu pualam yang amat dingin. Percuma Gakulem Kun memiliki kepandaian silat yang amat tinggi, nyatanya ia tak berhasil mengetahui luka apakah yang diderita Jiki Wuliong mendadak. Satu ingatan melintas dalam benaknya sambil memondong tubuh Jiki Wuliong yang dingin kaku dia melompat ke arah sampan kecil yang masih terombang ambing dipermainkan ombak itu. Rupanya dia bermaksud membawa Jiki Wuliong yang tak sadarkan diri untuk menyusul si anak muda berbaju putih itu. Tapi belum jauh ia berjalan tiba-tiba di antara gulungan ombak nan hijau, dari puluhan ombak sebelah depan situ meluncur datang sebuah sampan berwarna merah, sampan itu meluncur datang ibaratnya anak panah yang terlepas dari busurnya dan sastrawan berbaju putih itu berdiri di ujung geladak. Tak selang sesaat kemudian, sampan itu sudah mendekati perahu yang ditumpangi Gak Lem Kun. Ketika mencapai jarak empat kaki dari sampan itu, mendadak sampan merah itu putar haluan dan berhenti, sementara sastrawan berbaju putih yang berdiri di ujur perahu dengan setengah melirik Gak Lem Kun tiba-tiba tersenyum. Aliran hawa murni mengalir terbalik dalam delapan nadi penting, bila ditembuskan sampai hian kuan, hawa itu akan balik kembali ke pusar ujarnya dari kejauhan dengan suara lembut. Di balik senyuman manisnya tersimpan beberapa bagian keandahan yang misterius, ia tampak demikian tampannya di bawah sorot cahaya matahari, membuat Gak Lem Kun sedikit tergetar juga hatinya setelah menyaksikan hal itu. Oh oh, belum pernah ku jumpai pemuda setampan di adi dunia dewasa ini dalam pada itu, sastrawan berbaju putih itu sudah memutar kembali sampan merahnya sambil menjauh dari sana, sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap di tempat kejauhan sana. Menunggu bayangan orang sudah tak kelihatan lagi, Gak Lem Kun baru menghela napa seringan, dengan mengikuti care pengobatan yang diterangkan pemuda berbaju putih. Tadi dia menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam kedelapan buah nadi penting di tubuh Jiki Wuliong, kemudian sesudah berputar satu lingkaran hawa murni itu ditembuskan langsung ke Hian Kuan kemudian digiring lagi masuk ke dalam tiam tem yang terletak di pusar. Betul juga, setelah hawa panas mulai mengalir di dalam pusar Jiki Wuliong, hawa hangat itu segera membumbung ke atas dan menyusup ke dalam keempat anggota badannya, di mana hawa dingin yang membekukan badan lambat laun terdersak keluar, paras muka yang pucat pias pun berubah jadi merah kembali, hanya saja ia belum sadarkan diri. Untunglah tenaga dalam yang dimiliki Gak Lampun cukup sempurna, kendatipun care pengobatan semacam itu paling banyak membutuhkan tenaga, tapi dengan tenaga murninya yang amat sempurna pemuda itu tidak nampak kecapaian kecuali di atas paras mukanya yang tampan semakin diliputi oleh kemurungan yang makin menebal. Sebagai mana diketahui, kedatangan Gak Lampun ke Bukit Kunsan kali ini adalah demi mengemban tugas penting dari gurunya untuk menerima lencana pembunuh naga yang dibawa oleh Soat Santian Li, perempuan langit dari Bukit Salju. Pada mulanya, dia merasa tugas itu tidak akan terlalu banyak menemui kesulitan, tapi belakangan ini, orang-orang persilatan pada hakikatnya sudah dibuat metu gelap oleh kemustikaan lencana pembunuh naga itu, malah jagoan yang berkumpul di sekitar Bukit Kunsan tak terhitung jumlahnya, hal ini mengakibatkan perasaannya menjadi bertambah berat. Kendati demikian, dasar sebagai pemuda yang angkuh, ditambah lagi ia merasa bahwa ilmu silatnya tiada tandingan di kolong langit, sekalipun harus berhadapan dengan sekian banyak jago silat yang mengincar mustika itu, ia tak pandang sebelah mata pun kepada mereka. Tapi sekarang, dengan metu kepala sendiri ia menyaksikan betapa lihainya sastrawan berbaju putih itu, meskipun ia belum menyaksikan kepandayan silatnya, tapi demontrasi berjalan di atas sombak yang dilakukan orang itu sudah cukup membuktikan bahwa ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Dan sekarang, sastrawan tersebut memberitahukan pula bagaimana caranya mengobati luka kedinginan yang diderita saudaranya, dari kesemuanya itu semakin terbuktilah sudah bahwa ilmu silat yang dimiliki orang itu benar-benar luar biasa. Demikianlah, kurang lebih seperminuman teh kemudian, J.Q. Leong telah sadar kembali dari pingsannya. Dengan kepala tertunduk Gak Lam Kun memeriksa sebentar keadaan lukanya, lalu bertanya, Adik Leong, apakah kau merasa ada sesuatu bagian tubuhmu yang kurang enak sambil menggigip bibir menahan gemasnya? J.Q. Leong segera berseru, toh aku, bila aku sampai berjumpa lagi dengan Dayang itu, pasti akanku suruh dia rasakan penderitaan yang jauh lebih hebat. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, mendadak dari arah belakang berkumandang suara bisikan lembut, Saudara cilik, kukulan yang kau lancarkan tadi sudah cukup membuat dia menderita dengan terperan Jad Gak Lam Kun berpaling dia lihat sampan merah yang, Sudah berlalu itu entah sejak kapan sudah balik lagi, bahkan berlalu kurang lebih sepuluh kaki di belakang sampannya. Sekalipun selisih jarak antara kedua buah perahu itu masih jauh akan tetapi suara pembicaraan dari sastrawan si baju putih itu seakan-akan berkumandang di sisi telinganya, dari sini semakin terbukti bahwa tenaga dalam yang dimiliki lawan memang benar-benar amat sempurna. Agak tertegun Gak Lam Kun menyaksikan kesemuanya itu, sepasang matanya berkernyik. Sebelum dia sempat mengecapkan sesuatu Jiki Wuliong sudah membentak lebih dulu, siapa kau? Dari mana bisa tahu kalau pukulan yang kulancarkan itu sudah cukup membuat dayang tersebut menderita mendengar pertanyaan itu, si sastrawan berbaju putih itu tertawa berderai-derai. Haaah, 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 ilmu saw yang tong imsin kang, ilmu jejaka hawa panas, yang saudara cilik miliki memang luar biasa lihainya, andai kata dia tidak melatih ilmu soh liciat imsin kang, hawa dingin gadis perawan, miscaya jiwanya sudah kabur ke alam baka sejak tadi sekali lagi Gak Lam Kun merasa terkejut sesudah mendengar nama soh liciat imsin kang tersebut, sebab dia tahu bahwa ilmu sakti itu merupakan kepandayan ampuh aliran Lam Hei, bukankah itu berarti pula bahwa kedua orang itu masih mempunyai hubungan dengan Lam Hei sini? Tertebak jitu ilmu kepandayan andalannya, untuk sesaat Jiki Wuliong berdiri terbelalak dengan mulut melongot, dia tak mampu berkata-kata yang bisa dilakukan tak lebih hanya memandang ke arah Gak Lam Kun dengan sinar mece bodoh. Gak Lam Kun sendiri setelah tertegun sesaat dia seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi sebelum kata-katanya meluncur keluar dengan suara yang nyaring sastrawan berbaju putih itu sudah berkata lebih jauh, duduk di atas sampan yang sempit hanya akan membiarkan tubuh basah oleh percikan ombak yang berhamburan, sungguh merusak suasana. Jika tidak keberatan, bagaimana kalau naik ke atas perahu kami terhadap kemunculannya yang secara tiba-tiba itu, Gak Lam Kun memang berhasrat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, maka mendengar tawaran tersebut tanpa berpikir panjang lagi dia berpaling ke arah tukang perahu itu sambil ulapkan tangannya. Hei tukang perahu serunya, lebih baik kalian kembali dulu, habis berkata, tiba-tiba Gak Lam Kun melompat ke depan dan melayang di atas permukaan telaga dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, dalam beberapa tindakan saja tahu-tahu ia sudah mencapai di atas sampan merah. Jiki Uliong terpaksa harus cepat-cepat mendayung sampan kecilnya untuk menyusul ke depan. Tampaknya demontrasi ilmu meringankan tubuh yang dilakukan Gak Lam Kun itu mendatangkan rasa terkejut pula di hati sastrawan berbaju putih itu, sebab pada hak kekatnya gerakan yang dilakukan pemuda itu jauh berbeda dengan ilmu meringankan tubuh pada umumnya, dan kepandaian tersebut sedikit pun tidak berada di bawah kepandaian berjalan di air dari sastrawan berbaju putih tadi. Padahal untuk menyeberangi permukaan telaga seluas beberapa kaki itu, orang harus memiliki hawa murni yang betul-betul sempurna, dan berarti pula bahwa tenaga dalam yang dimiliki Gak Lam Kun betul-betul sudah hamat sempurna. Jiki Wuliong melompat naik ke atas sampan disusul kemudian oleh Gak Lam Kun, begitu sepasang kakinya menginjak di atas geladak, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, sampan itu bergerak ke depan membelah lembak. Hebat benar ilmu silat yang kau miliki kata sastrawan berbaju putih itu sambil tertawa, hari ini aku merasa beruntung sekali dapat naik sampan bersama-sama moga Gak Lam Kun tersenyum. Tidak berani, tidak berani, justru akulah yang merasa beruntung dapat berkenalan dengan jago tangguh selincah harimau segesit naga macam dirimu menggunakan kesempatan dikala pembicaraan masih berlangsung, Gak Lam Kun mengamati sastrawan berbaju putih yang berada di hadapannya itu. Pemuda itu memang menarik hati, alis matanya ibarat semut beriring, mukanya seperti buah toy yang masak, kulitnya halus dan putih seperti sakura di tengah salju, demikian menawannya hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Ada sesuatu yang istimewa di antara keagungannya itu, yakni dia mempunyai setasang netu setajam sembilu, membuat siapapun tak berani menengoknya lebih jauh. Sastrawan berbaju putih itu supel sekali, dia tertawa tergelak dan berkata, Saudara, pertemuan di telaga Gak Ciu terhitung juga suatu jodoh yang tak bisa dibantah, untuk mempererat hubungan, bolahkah tahu siapa namamu aku bernama Gak Lam Kun, dan saudara sastrawan berbaju putih itu tersenyum, biji matanya berputar sebentar kemudian baru menjawab, aku bernama BWLibek, Gak Lam Kun mengerutkan dahinya, tapi dengan cepat dia tertawa lagi. Saudara BWLibek, namamu memang bagus sebagus orangnya, suatu perpaduan yang serasi sastrawan berbaju putih itu tertawa ewa, dia tidak menjawab malah mengalihkan sorot matanya ke tempat kejauhan, memandang ombak telaga yang saling berkejaran, lambat laun timbul suatu kemas bulan di antara kerutan alis matanya. Gak Lam Kun tertegun, sekalipun dia cerdik toh dibuat kebingungan juga oleh sikap rekan barunya JPU. Akhirnya setelah berpikir sebentar, dengan nada menyelidik dia bertanya kembali, BWLibek, bolahkah ku tahu, jauh-jauh dari Lam Hei kau datang ke daratan Tionggoan, sebenarnya ada urusan apa BWLibek berpaling, ditatapnya wajah Gak Lam Kun dengan sepasang biji matanya yang bening seperti kaca lalu lambat-lambat, jawabnya lirih, dari mana kau bisa tahu kalau aku datang dari Lam Hei? A-a-a-i, aku datang kemari untuk mencari seseorang. Berdebar jantung Gak Lam Kun ketika sorot matanya saling mementur dengan sinar mata orang, dia merasa betapa menawannya sorot matu orang itu, demikian keren dan berwibawanya sehingga mirip sekali dengan sepasang biji matuji cimpeng, kekasihnya yang telah tiada. Terbayang kembali akan kekasihnya yang telah tiada, kesedihan, kemurungan dan kepedihan tiba-tiba saja menyelimuti seluruh perasaannya, ia menjadi murung dan masgul, ditatapnya permukaan telaja dengan termangu dan terpesona. Ye-a-a, betapa sedih dan murungnya pemuda itu. Helaan napas panjang dari BWLipek menyayat keheningan di sekeliling tempat itu, ketika Gak Lam Kun berpaling kembali sastrawan itu sudah beranjak, pelan-pelan dia berjalan menuju ke ujung perahu, berdiri membelakanginya dan memandang nun jauh di sana dengan termangu. Tiada suara yang terdengar, kecuali kibaran ujung bajunya yang terhembus angin. Tiba-tiba satu ingatan kembali melintas dalam benak Gak Lam Kun, dia merasa potongan badan sastrawan berbaju putih itu terlalu mirip dengan punggung jicinteng. Seng Surya sudah condong di ujung langit sebelah barat, tak lama kemudian senja pun menjelang tiba. Sampan itu bergerak makin lama semakin lambat, ternyata setelah melaju satu putaran, kini mereka sudah berada di bermaga sebelah timur kota Gak Ciu. B.W.E. Lipat berpaling, kemudian katanya sambil tertawa, sisa sinar senja yang terbias dari Seng Surya sungguh tampak indah menawan, sayang malam yang gelap sebentar lagi akan menjelang tiba. Saudara gak terpaksa si Yauta harus berpisah denganmu. Waktu itu Gak Lam Kun sudah tahu kalau sastrawan yang tampaknya lemah gemulai itu padahal kekatnya adalah seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi. Padahal Gak Lam Kun juga orangnya angkuh, buktinya terhadap Hon Nyo Nyo yang cantik jelita dan mempesona hati, serta si Tiong Pek dari Tia Teng Pang yang hangat dalam pergaulan, dia tidak menaruh kesan apa-apa. Entah mengapa, sikapnya terhadap B.W.E. Lipat ternyata lain daripada yang lain, ia merasa kagum dan berkesan sekali, karena itu ketika sastrawan tersebut hendak mohon diri, dia jadi tertegun. Saudara B.W.E., apakah kita harus berpisah dengan begini saja serunya setengah berbisik? B.W.E. Lipat tertawa. Orang yang terlampau berkesan akhirnya cuma mendapatkan kekecewaan, apakah tidak seharusnya aku berpisah dengan dirimu Gak Lam Kun tertegun, ia tak dapat menangkap arti lain dari perkataan itu. Meskipun kita baru berjumpa muka demikian katanya kemudian tapi aku sudah merasa cocok dengan dirimu, Saudara B.W.E., apa salahnya kalau kita mengangkat cawan untuk menggalang persahabatan yang jauh lebih akrab lagi? B.W.E. Lipat tidak menjawab, sebaliknya malah bergumam seorang diri, arak yang mengalir dalam usus kemurungan, paling gampang menimbulkan air matuk kenangan daripada bertemu lebih baik tak bertemu, hubungan yang akrab hanya menimbulkan kesan mendalam, A.A.I. Kalau sudah tahu bakal berpisah kenapa harus diadakan suatu pertemuan ucapan itu amat lirih, lembut bahkan hampir tak kedengaran, bukan ditujukan untuk diri sendiri, seakan-akan dia memang sengaja mengucapkan kata-kata tersebut khusus ditujukan buat permukaan telaga. Gak lem kun segera menghela nafas panjang. A.A.A. Saudara B.W.E. siyaute tahu bahwa aku ini orang yang tak becus, aku memang tidak pantas menggalang persahabatan dengan orang pandai seperti saudara B.W.E. ini. A.A. kalau memang begitu terpaksa siyaute harus, tiba-tiba B.W.E. lipek berpaling helaan nafasnya yang pedih memotong perkataan Gak lem kun lebih jauh. Dari balik matanya memancar keluar sinar kelembutan yang penuh kemesraan, bukan sinar metu setajam semilu yang menggidikan hati melainkan sorot metu yang murung, sorot metu yang sedih, kehangatan yang tak terkirakan bagaikan dalamnya samudera bagaikan bersihnya sinar rambulan. Tertegun Gak lem kun ketika sinar matanya bertemu dengan sorot metu B.W.E. lipek dia berdiri termanggu lupa untuk kata-kata selanjutnya yang akan diutarakan. B.W.E. lipek tersenyum kembali dia berkata, Bila engkau bersedia menerima kemurungan lebih mendalam pada perpisahan nanti, baiklah malam ini mari kita minum arak di tengah telaga sambil menikmati idahnya bulan purnama baru selesai. Dia berkata, tiba-tiba dari balik ruang perahu berkumandang suara sapaan yang merdu B.W.E. syocia. Seorang nona kecil berbaju merah melompat keluar dari dalam ruangan ketika melihat kehadiran Gak lem kun dan Jiki Uliong dalam perahu tersebut, tiba-tiba ia tahan kembali kata-katanya. Dengan sepasang matanya yang jeli dia melotot sekejap ke arah Jiki Uliong, kemudian mendengus dingin. H.M.M. Bocah keparat, setelah puas mempermainkan aku, berani betul kau datangi perahu kami ini Jiki Uliong tertawa dingin. Buda ingusan, kau belum puas, bagaimana kalau kita lanjutkan pertarungan lagi adik Uliong, Jangan kurang ajar hardik Gak lem kun. Sementara itu di pihak lain B.W.E. libek juga menegur nona kecil berbaju merah itu. Karena ditegur, si nona baju merah itu menjulurkan hidahnya sambil membuat muka setan. Waduh rupanya B.W.E., B.W.E. tol aku sudah saling berkenalan godanya. Tiba-tiba Jiki Uliong berkata sambil tertawa ringan, Nona, itu namanya kalau tidak berkelahi kita tak akan berkenalan. Bila kau bersedia melupakan sakit hati, aku Jiki Uliong juga bersedia untuk mengikat tali persahabaran denganmu. Nona kecil berbaju merah itu mendesis lirih. Huuuh. Masa kau tidak tahu kalau antara lelaki dan perempuan itu ada batas-batasnya? Tak sedih aku Pak Siaw Soh berkenalan dengan monyet kecil seperti kau kena diserobot dengan kata-kata yang pedas dari Nona tersebut. Kontan saja air muka Jiki Uliong berubah menjadi merah padam, dengan tersipu-sipu dia tundukkan kepalanya rendah-rendah. Untung B.W.E. libek menengahi, sambil tertawa ringan dia berkata, Saudara Cilik, Saudara Dak. Harap kalian jangan marah, adikku ini memang nakal, sifat kekanak-kanakannya belum hilang, jadi kalau kurang sopan iya tolong dimaafkan gak lemkun gelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Dua orang bocah itu sama-sama lincahnya, sama-sama polosnya, A.A.I. jarang dijumpai manusia-manusia seperti mereka suara air telaga yang membelah ke samping mendadak terdengar dari belakang, ternyata sampan tersebut pelan-pelan kembali bergerak menuju ke tengah telaga. Sekarang gak lemkun baru menaruh perhatian, rupanya kecuali B.W.E. libek dan peksiausoh, di atas sampan tersebut masih ada seorang lagi yakni si tukang perahu, rasa kejutnya bukan alang kepalang. Apalagi yang dia kejutkan. Ternyata sampan itu dapat bergerak cepat menerjang ombak dan meluncur bagaikan sambaran kilat tak lain tak bukan kesemuanya adalah berkat dayungan dari si tukang perahu atau perkataan lain, tenaga dalam yang dimiliki orang itu betul-betul mengerikan. Dengan perasaan terkejut gak lemkun memperhatikan tukang perahu itu sayang dia duduk membelakanginya kecuali bajunya yang berwarna abu-abu, ia tak dapat menyaksikan bagaimana kah raut wajahnya. Orang itu duduk dengan wajah menghadap ke belakang sekalipun sedang mendayung dengan tangan sebelah, tampaknya tidak terlampau kepayahan, sudah jelas kalau orang itu tidak mempunyai ilmu silat yang lihai, tak mungkin hal itu bisa dilakukan. Saudara Gak kata B.W.E. libek kemudian sambil tersenyum, maaf kalau kami tidak mempunyai persiapan yang cukup untuk menyambut kedatanganmu silahkan, silahkan, mari duduk lebih dulu di atas geladak. Dia masuk ke dalam ruang perahu dan mengambil sebuah permadani putih yang tebal, permadani itu diletakkan di atas geladak lalu peksiausoh muncul dengan membawa sebuah keranjang bambu, dari dalam keranjang dia mengeluarkan delapan macam sayur, satu poci arak dan satu baskom penuh bakpao dingin. Saudara Gak ujar B.W.E. libek kemudian sambil tertawa, di atas perahu tidak tersedia api, karena itu harap kau jangan mencertawakan jika kami hanya bisa menghidangkan sayur dingin dan arak dingin saja, diangkatnya poci arak itu dan memenuhi cawan Gak lemkun serta J.Q. leong, setelah itu dia penuhi pula cawan arak sendiri. Perasaan Gak lemkun agak tergerak terutama ketika menyaksikan jari-jari tangan B.W.E. libek yang runcing, kulit badannya yang halus serta bau harum yang tersiar keluar dari tubuh sastrawan tersebut. Tapi perasaan itu hanya melintas sebentar saja, karena waktu itu tiada kesempatan baginya untuk berpikir lebih jauh. B.W.E. libek mengangkat cawannya dan memberi hormat kepada rekannya, kemudian bersama Gak lemkun mereka teguk habis beberapa cawan arak. Sambil memenuhi kembali cawan masing-masing, B.W.E. libek berkata lagi sambil tertawa, selama hidup jarang kita bisa mabok beberapa kali saudara Gak. Apa salahnya kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk minum arak sampai sepuasnya demikianlah, dengan diliputi perasaan yang gembira dan penuh gelak tawa dalam waktu singkat mereka sudah menghabiskan puluhan cawan arak. Bulan yang bulat dan memancarkan sinarnya yang bening benar-benar muncul dari permukaan telaga sebelah timur, sinar yang lembut memancar keempat penjuru dan mendatangkan suasana yang romantis. B.W.E. libek berhenti minum arak, ujarnya sambil tertawa, di tengah malam yang kelam, di tengah telaga yang sunyi suasana begitu paling romantis dalam kehidupan seorang manusia. Saudara Gak, bagaimana kalau kau nikmati sebuah permainan serulingku sebagai pelipur hati yang lera sambil tertawa Gak lemkun manggut-manggut? Maka B.W.E. libek masuk ke dalam ruang perahu dan mengambil sebuah seruling kemala yang halus tapi panjang. Seruling kemala itu putih bersih dan tiada cacat, ukiran naga dan burung hang yang menghiasi di sekelilingnya tampak hidup dan indah, dalam sekilas pandangan saja Gak lemkun sudah tahu kalau seruling itu adalah sebuah seruling kemala yang tak ternilai harganya, kenyataan tersebut diam-diam mengejutkan hatinya. B.W.E. libek dapat menyaksikan ketertegunan orang, dia tertawa ewa. Saudara Gak demikian ujarnya, kendatipun seruling kemala ini mahal harganya, sayang selama ini sukarku jumpai orang yang benar-benar memahami irama seruling, sehingga tersiasyalah nilai tinggi seruling itu seruling mustika dapat bertemu dengan B.W.E. heng, padahal kekatnya hal ini merupakan suatu perpaduan yang amat serasi, kata Gak lemkun sambil tertawa jadi aku rasa, seandainya seruling itu bisa merasakan dia pasti akan bersyukur atas pertemuan ini B.W.E. libek, tertawa, dia tempelkan seruling itu di sisi bibir dan berkata, bila kau dapat memahami irama serulingku itu baru benar-benar tidak menyianyikan seruling ini begitulah dia lantas meniup seruling kemala itu dan muncullah serentetan irama yang merdu merayu. Pada mulanya irama seruling itu lembut dan datar, tapi lama-kelamaan irama tersebut tian bertambah tinggi, akhirnya irama lagunya begitu menyedihkan hati, membuat orang jadi sedih dan sangat menderita. Sejak pertama kali mendengar permainan seruling itu, Gak lemkun sudah merasa hatinya pedih, apalagi setelah permainan seruling tersebut mencapai puncak kepedihan, pemuda itu merasa tenggorokannya menjadi tersumbat, hidungnya keluar ingusnya dan hampir saja air matanya meleleh keluar. Akhirnya kesadaran Gak lemkun hampir boleh dibilang sudah hilang sama sekali, seluruh pikiran maupun perasaannya telah terpengaruh oleh permainan seruling itu. Mendadak, irama seruling berhenti dan permainan yang memedihkan hati pun ikut membuyar di tengah keheningan malam. Gak lemkun menghela nafas panjang katanya, irama lagu ini hebat sekali, aaaai. Rasanya hanya di langit saja dapat menjumpai permainan semacam ini, beruntunglah hari ini aku sempat menikmatinya BWLipek, tertawa. Saudara gak toh mengerti soal irama seruling bukan? Bagaimana kalau memberi sedikit komentar atas permainanku tadi pintanya? Iramanya sangat membetut sukma, bagaikan hujan rintik di tengah malam yang sunyi, aaaai. Membuat orang beribah saja. Bagusnya memang bagus, cuma sayang lagunya bernagakan kesedihan, membuat orang menjadi terkenang kembali masa sedih di masa lalu BWLipek tertawa lagi. Permainan serulingku bisa mendapatkan sahabat sehati, tidak sia-sia jerih payah siaute pada malam ini baru saja dia menyelesaikan kata-katanya, mendadak dari balik ketenangan yang mencekam telaga itu, berkumandang suara dentingan musik yang merdu dan nyaring, dentingan tersebut entah berasal dari alat musik apa, tapi setelah mendengar suara tersebut, tiba-tiba saja paras muka BWLipek berubah hebat. Gak lemkun merasakan juga sesuatu yang aneh, dia segera alihkan perhatiannya ke arah mana berasalnya suara itu. Sebuah perahu naga yang berbentuk sangat aneh muncul dari permukaan telaga sebelah barat laut perahu itu, muncul tanpa menimbulkan sedikit suara pun, lalu dengan kecepatan yang sangat tinggi melesat lewat dalam jarak belasan tombak dari sampan cepat berwarna merah itu. Ternyata suara dentingan musik yang nyaring itu berasal dari balik perahu aneh tersebut. Dengan alis matu berkenyit BWLipek berbisik kepada Gak lemkun, saudara Gak, sebenarnya si Yauta merasa gembira sekali karena dapat menemani engkau bergadang sampai pagi, sayang aku telah menjumpai suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaanku, terpaksa aku harus mohon maaf dan minta diri lebih dulu. Nah, saudara Gak, ku hadiahkan sebuah sampan kecil untukmu, silahkan engkau kembali sendiri ke dermaga Gak lemkun sendiri juga merasa keheranan atas terjadinya peristiwa itu, setelah tertegun sejenak, sambil merangkap tangannya memberi hormat dia berkata, Kalau begitu, terima kasih banyak atas layanan saudara BWS selama setengah malam ini, bolahkah aku tahu BWS yang berdiam di rumah penginapan yang mana dalam kota Gak Ciu? Bila ada waktu, aku pasti akan datang untuk menyambangi dirimu aku ibaratnya burung manyar yang terbang sendirian, tempat tinggal ku tak tetap, ujung langit empat samudera adalah tempat kediamanku, Apabila saudara Gak memang berniat sungguh-sungguh untuk menganggap Siaw Teh sebagai sahabatmu, maka tidak sepantasnya kalau engkau berterima kasih kepadaku semoga Tian Yang Maha Adil bersedia memberi kesempatan, agar Siaw Teh dapat bersuah kembali dengan dirimu kata Gak lemkun seraya menjura. Selesai memberi hormat. Gak lemkun dan Jiki Uliong bersama-sama melompat naik ke atas sampan kecil itu. Baru saja mereka berdiri tegak di atas sampan itu, dengan kecepatan luar biasa sampan merah yang ditumpangi BWLibek itu sudah membelah hombak dan meluncur ke depan mengejar ke arah mana perginya perahu aneh berbentuk naga itu. Dengan termangu-mangu Gak lemkun mengawasi sampan merah itu hingga lenyap dari pandangan, lama, lama sekali dia baru menghela nafas panjang. Tiba-tiba Jiki Uliong berbisik lirih, Hei Toa Ko cepat lihat. Begitu banyak perahu yang bergerak menuju ke arah barat laut Gak lemkun segera menengada betul juga dari antara 20 tombak di samping mereka, berkumandang suara ombak yang memecah ke samping, disusul kemudian muncul sebuah perahu berbentuk elang raksasa bergerak menuju ke barat laut. Perahu itu tak lain adalah perahu yang ditumpangi si Tiong Pek bersama pasukan elang raksasanya, mengikuti pula enam tujuh buah titik cahaya lampu, jelas ada tujuh buah perahu layar yang mengikuti jejak perahu pertama tadi, bergerak menuju ke barat laut. Kesemuanya itu segera menimbulkan kesan dalam benak Gak lemkun, dia merasa tentu ada hal-hal yang luar biasa sedang terjadi di barat laut, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya. Adik Leong duduk yang baik bisiknya kemudian, kita akan menyusul di belakang mereka, mari kita tengok apa gerangan yang telah terjadi di sana setelah Jikyu Leong duduk, Gak lemkun mengambil dan mendayung sendiri sampan itu. Dengan cepat dan mantap sampan itu bergerak mengikuti di belakang perahu yang di depannya itu. To aku kata Jikyu Leong di tehgah jalan, aku rasa BW Li Pek pasti adalah seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi, terutama laki-laki berbaju abu-abu yang mendayung perahu dengan tangan tunggal itu, kekuatan tangannya sungguh mengerikan sekali. Aku rasa seandainya dia tidak memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, tak mungkin ia dapat mendayung perahu tersebut dengan Carrie yang istimewa begitu Gak lemkun mengangguk. Apalah yang Adik Leong terangkan memang tepat sekali, jika kita tinjau dari kemampuan si orang berbaju abu-abu itu mendayung perahunya, aku rasa tenaga dalam yang dimiliki orang itu tidak berada di bawah BW Li Pek maupun aku. Cuma anehnya, kalau toh dia seorang jago persilatan yang berilmu tinggi, kenapa diarlah dirinya diperintah oleh BW Li Pek? Tidakkah kau rasakan bahwa kejadian ini aneh sekali toh aku, padahal tujuanmu ke Bukit Kunsan adalah untuk menerima lencana pembunuh naga, jikalau BW Li Pek sendiri juga berniat dengan benda itu? Wah, kita benar-benar mendapat seorang musuh yang amat tangguh sekali, Gak lemkun mendengus dingin. Sebetulnya ilmu silat yang kumiliki sekarang sudah tiada tandingannya lagi dalam dunia persilatan tapi setelah kejadian demi kejadian menimpa diriku aku baru tahu kalau di luar langit masih ada langit di dalam dunia persilatan yang begitu luas, banyak jago-jago silat yang tak terhitung banyaknya. Ya, walaupun aku merasa bukan tandingan dari jago tangguh yang ada dalam dunia persilatan, akan tetapi aku pun tidak akan membiarkan orang lain menghalang-halangi atau merusak perintah yang dibebankan suhu kepada aku. Aku tahu asal-usul diri BW Li Pek memang mencurigakan, tetapi sebelum aku yakin kalau kedatangannya adalah untuk memusuhi kita, aku tak ingin menimbulkan pelbagai bentrokan atau perselisihan dengannya atau aku tiba-tiba J.Q.Liong bertanya, menurut pendapatmu, mungkinkah Soat Santian Li, perempuan langit dari Bukit Salju, mengingkari janjinya dan tidak menghantarkan lencana pembunuh naga itu ke Bukit Kusan Gak lemkun menghala napas sedih? A.A.A. sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan, Suhu pernah membicarakan soal janjinya dengan Soat Santian Li, meskipun penjelasannya ketika itu tidak terperinci, tapi menurut pendapatku antara Suhu dengan Soat Santian Li tentu mempunyai suatu hubungan yang luar biasa, karena itu aku yakin kalau dia pasti datang memenuhi janji. Hari ini baru tanggal 9, berarti tinggal 6 hari menjelang bulan Tiong Ciu tanggal 15. Menggunakan sedikit sisa waktu yang masih ada ini, kita harus selidiki baik-baik jago persilatan dari mana saja yang telah berdatangan di Bukit Kusan ini, dengan demikian kita bisa hindari segala hal yang tidak diinginkan hingga kini Soat Santian Li masih belum tahu kalau Toakolah yang akan datang untuk menerima lencana pembunuh naga itu, bagaimana caranya untuk menemukan Toakolah kembali J.Q. Leong bertanya. Gak lem kun tersenyum. Kau tak perlu khawatir adikku, Irama Mitin Lohun Chi, Irama Sakti Pembingung Sukma, dari Tian San Soat Li tiada keduanya di dunia ini, dan di dunia ini kecuali Mendiang Guruku, hanya aku seorang yang memahami inti sari dari irama sakti itu. Maka apabila dia mainkan irama tadi, maka dengan mudahnya aku akan menemukan sumber dari suara permainannya itu sementara mereka masih bercakap-cakap beberapa buah perahu besar yang bergerak di muka sudah lenyap dibalik kegelapan. Dengan sorot metu yang tajam, Gak lem kun mencoba untuk memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu, namun kecuali ombak yang berwarna keperak-perakan, tiada suatu pun yang kelihatan, termasuk jejak dari rombongan perahu besar tadi. Gak lem kun keheranan dengan perasaan tercengang dia menghernyitkan sepasang alis matanya. Aneh betul demikian dia berpikir kemana larinya perahu-perahu itu. Masa mereka dapat melenyapkan diri dengan begitu saja? Kecuali lampu-lampu mereka dipadamkan semua, tak mungkin jejak perahu yang berada sekitar satu lidi sekeliling tempat ini tak dapat diketemukan dengan jelas. Dengan tertinggalnya anak muda itu di tengah telaga tanpa petunjuk sesuatu apapun, terpaksa Gak lem kun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke arah barat laut. Kurang lebih setengah jam kemudian, di bawah cahaya rembulan yang berwarna keperak-perakan, tampaklah munculnya setitik cahaya lampu di tengah permukaan telaga yang tak bertepian, Gak lem kun segera memutar kemudiannya dan menjalankan perahunya menuju ke arah mana sumber dari cahaya tersebut. Kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Gak lem kun tak perlu disangsikan lagi, meskipun harus mendayung sekian lama, dia tidak nampak lelah atau kehabisan tenaga. Sampan itu masih meluncur ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian, jaraknya dengan sumber cahaya itu tinggal 340 tombak saja. Sekarang, Gak lem kun sudah dapat melihat jelas sumber dari cahaya itu, ternyata tempat itu tak lebih adalah sebuah perahu yang sedang membuang sauh di tepi pantai. Perahu itu besar sekali, dan yang paling penting perahu itu bukan lain adalah perahu aneh berbentuk naga yang bergerak tanpa menimbulkan suara itu. Gak lem kun terkesiap. Segera pikirnya, tak heran kalau aku kehilangan jejak. Rupanya perahu-perahu itu sudah kehilangan jejak dari perahu aneh ini. YAA, siapa yang menduga kalau perahu naga ini sudah berlabuh di tempat ini? No, 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 no. Dengan perhatian yang seksama Gak lem kun memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu, rupanya di depan itu merupakan sebuah pulau kecil yang luasnya mencapai puluhan hektare lebih, kedua belah sisinya merupakan tebing karang yang saling berhadapan, sekitar pulau juga merupakan tebing-tebing karang yang terjal dan licin hanya di tengah pulau terdapat sebuah tanah datar yang sempit dan menjorok jauh ke dalam pulau. Semak belukar yang rindang dengan bukit yang sambung menyambung dan menciptakan suatu pemandangan alam yang sangat indah, tempat itu tepat sekali kalau digunakan sebagai tempat mengasingkan diri. Gak lem kun mendayung perahunya dengan sangat berhati-hati, dia berputar menuju ke arah kanan, dari sisi tebing tersebut pelan-pelan ia menepi ke pantai. Tiba-tiba, dari balik ruang perahu naga yang berlabuh nun jauh di sana berkumandang suara bentakan yang rendah tapi bernada berat, tangkap dua orang penyusup itu gusur kemari berbareng dengan bentakan itu, empat orang bocah laki-laki berbaju hitam berkelebat keluar dari balik perahu naga, lalu dengan kecepatan tinggi menerjang ke arah Gak lem kun serta Jik Yuliong. Gak lem kun tidak panik menghadapi serabuan itu pelan-pelan ia mengalihkan sinar matanya dan memandang sekejap ke arah empat orang bocah baju hitam itu. Mereka semua baru berusia 4 sampai 15 tahunan, mukanya bersih dan termasuk kategori tampan. Begitu mencapai perahu musuh serintak mereka berempat meloloskan pedangnya. Sereet! Senjata-senjata itu disilangkan di depan dada dengan sikap yang keren, tangan kiri ditekuk sejajar dada dan pedang mereka ditumpangkan di atas lengan kiri yang menyilang, begitu gagah dan berwibawanya mereka sehingga menimbulkan hawa napsu membunuh yang mengerikan. Hayo ikut kami bentak bocah berbaju hitam yang berada di ujung kanan dengan suara keras. Ga Lam Kun hanya tertawa dingin tiada hentinya, ia sama sekali tidak menghiraukan teguran orang. Lain halnya dengan Jiki Wuliong, dia tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan, kemudian dengan gerakan cepat dia meloloskan pedang dan membabat ketubuh lawan. Kurang ajar, kau berani melawan? HMM, rupanya sudah bosan hidup bentak bocah berbaju hitam di ujung kanan itu semakin naik darah. Di tengah bentakan nyaring pedang yang dipalangkan di atas lengan kirinya itu meluncur ke depan, dengan gaya Tai Tiao Tiangi, Raja Wali Raksasa mementangkan sayap, dia kunci ancaman tersebut dengan kera keras lawan keras. Dalam pikiran bocah berbaju hitam itu, serangan tersebut kendati pun tidak memukul rontok senjata yang dipegang Jiki Wuliong, paling sedikit senjata yang berada dalam genggamannya itu akan berhasil dipukul sampai miring dari posisi semula. Padahal Jiki Wuliong bukan anak kemarin sore yang tak punya kepandaian apa-apa, melihat kera orang menahan serangannya dia tertawa dingin, gerak pedang yang semula main membabat tiba-tiba dimiringkan sedikit ke samping, lalu menggeliat sambil menusuk ke dalam. Mengikuti gerakan pedangnya dia ikut menerobos ke depan, pedang digunakan untuk melindungi badan dan terang dalam suatu benturan nyaring yang memekakkan telinga, pedang si bocah berbaju hitam kena di kunci tergetar ke samping. Bocah berbaju hitam kaget dia tak menyangka kalau musuhnya tangguh sekali dan di luar dugaannya, tak sempat lagi untuk menghindarkan diri, pedangnya kena di kunci di luar lingkaran serangan. Dalam keadaan begini buru-buru dia melompat mundur sejauh tiga langkah untuk menyelamatkan diri. Jiki Wuliong merendahkan tubuhnya lalu menerobos maju lebih ke depan, dengan jurus pokong liuim, cahaya ombak bayangan mengalir, pedangnya digetarkan keras-keras menciptakan selapis cahaya pedang yang menyilaukan mata. Tak sampai si bocah berganti gerakan tubuhnya ia sudah merierang lebih jauh, kali ini pedangnya disertai kilatan cahaya tajam menusuk ke depan dengan jurus giyoklitu esau, gadis perawan memegang jarum. Aduh jerit kesakitan yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian, si bocah berbaju hitam yang berada di hadapannya tak sempat menyelamatkan diri dadanya kena ditusuk hingga tembus ke punggungnya, darah kental seperti pancuran menyembur keluar dan berceceran di sepanjang sampan. Tewaslah orang itu dalam keadaan yang mengerikan. Peristiwa berdarah ini menimbulkan kemarahan yang luar biasa bagi rekan-rekannya, dua bentakan nyaring memecahkan kesunyian, dua orang bocah berbaju hitam lainnya serentak menerjang maju dua bilah senjata dengan membawa desingan angin yang memekakkan telinga serentak menyerang tubuh J.Q. Leong. Menghadapi serangan dahiat J.Q. Leong tertawa terbahak-bahak, pedangnya membalik seraya menebas, tubuhnya ikut maju bersamaan dengan menyambarnya senjata tersebut, begitu terhindar dari bacokan senjata lawan, pedangnya kembali berputar, sambil membiaskan selapis bunga-bunga pedang yang menyilaukan mati. Secara beruntun dia balas melancarkan serangan dengan jurusim Leong Sansian, naga berwarna muncul tiga kali. Bocah berbaju hitam yang ketiga ikut bertindak sambil memutar senjatanya tiba-tiba ia menusuk ke bahu kiri J.Q. Leong. Heeh, 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 bagus sekali aja J.Q. Leong sambil tertawa dingin kau akan menjadi setan kedua yang mampus di ujung pedangku kaki kirinya maju selangkah ke muka, pedangnya yang berada di tangan kanan balik menebas dengan jurus liuim sigwat, aliran mega menutupi rembulan, pedangnya menciptakan selapis hawa pedang yang menggidikan tubuh. Selapis cahaya putih dengan cepatnya menyergap ke muka, sementara telapak tangan kirinya yang bersembunyi di balik cahaya pedang diam-diam disentil ke muka melancarkan sebuah sentilan maut yang mengejar jalan darah simkan hiat di tubuh musuh. Bocah berbaju hitam itu mendengus tertahan, lalu roboh terjungkal ke tanah dan tewas seketika itu juga. Berhasil dengan serangannya, J.Q. Leong semakin bersemangat, pedangnya berputar bagaikan naga sakti yang bermain di awan, pergelangan tangannya berputar kencang, lalu dengan jurusit Huan Butok, menyeberang dengan perahu layar, dia tangkis tibanya dua ancaman yang membacok dari sebelah kiri. Tidak sampai di situ saja, berbareng itu juga badannya menerobos maju ke depan, ujung pedangnya menyusup masuk dari celah-celah kelemahan lawan dan kemudian melepaskan sebuah bacokan. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati kembali berkumandang memecahkan kesunyian, bocah berbaju hitam yang ada di sebelah kanan kembali terbacok bahunya sehingga putus menjadi dua bagian. Sekarang tinggal seorang bocah berbaju hitam yang masih hidup, saking terkejutnya karena menyaksikan ketiga orang rekannya mampu secara mengerikan di ujung pedang Jiki Wuliong, dia hanya berdiri melongo seperti orang kehilangan ingatan, untuk sesaat dia lupa untuk melancarkan serangan, dia lupa untuk bertindak lebih jauh, bahkan untuk kabur pun lupa. Setelah membinasakan korbannya yang ketiga Jiki Wuliong memutar senjatanya siap melancarkan bacokan lagi, tapi setelah menyaksikan ketertegunan lawan apalagi musuhnya masih muda belia, dia menjadi tak tega serangannya lantas ditarik kembali menyusul kemudian tubuhnya ikut melompat mundur. Pergilah dia berkata dengan dingin aku tak akan mencabut selembar jiwamu saat itulah dari atas perahu naga tiba-tiba berkumandang suara tertawa dingin yang menggidikan bati. Heeh, 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 bocah kunyu kau cukup keji. H. M. M. M., rupanya kau harus diberi tandingan yang setimpal. Ciu Hong. Bengguat. Kalian maju bersama dan bunuh bajingan yang takut mati itu, kemudian tangkap bangsat sombong tersebut dan gusur ke atas perahu akanku beri siksaan yang berpuluh-puluh kali lipat lebih keji untuknya, baru selesai seruan itu, dua sosok bayangan manusia muncul dari balik perahu naga, satu warna merah yang lain berwarna putih, dengan kecepatan luar biasa menerjang kehadapan J.Q. Leong. Dua orang itu adalah bocah-bocah lelaki berusia 2-13 tahunan, mereka berdiri berjejer, mukanya bersih, putih dan masih kebocah-bocahan, wajah mereka cukup tampan terutama matanya yang jeli. Seorang memakai baju berwarna merah dan seorang lagi memakai baju berwarna putih. Berkernit sepasang alis matu J.Q. Leong menghadapi dua orang musuh yang usianya jauh lebih muda daripada dirinya itu, dia tak menyangka kalau bocah-bocah itu berwajah tampan dan menarik hati, timbul perasaan sayang di hati kecilnya. Gak Lam Kun juga kaget sesudah menyaksikan kegesitan dua orang bocah itu, segera pikirnya. Hebat betul ilmu silat mereka, kalau ditinjau dari gerak-geriknya jelas kedua orang bocah cilik ini memiliki tenaga dalam yang cukup sempurna dalam pada itu dengan sepasang matanya yang jeli tapi mencarkan sinar menggidikan, bocah berbaju putih itu sedang melototi rekannya yang berbaju hitam dengan wajah mengerikan, kemudian selangkah demi selangkah dia maju menghampirinya. Air muka si bocah berbaju hitam yang pada dasarnya sudah memucat, kian bertambah pucat lagi setelah menyaksikan rekannya makin mendekati tubuhnya mungkin saking takutnya, sekujur tubuhnya yang kecil tampak gemetar keras, bibirnya membiru dan matanya menjadi sayu, menggenaskan sekali keadaannya. Sekilas pandangan menghina menghiasi raut wajah si bocah berbaju putih yang dingin, tiba-tiba ujarnya dengan nada mengerikan, HMM, kenapa belum juga bunuh diri? Apalagi yang kau nantikan? Oh oh oh, Bengguat. Aku, aku, toh aku bukannya tidak berani, kau bisa melihat sendiri bahwa kepandaian silatku memang bukan tandingan lawan, masakah hanya kesalahan ini kau, kau, ak-ah-ah. Kau tak usah banyak bacot lagi tukas Bengguat atau bocah berbaju putih itu sambil membentak? Kau berani membangkang perintahku diiringi bentakan nyaring, tubuhnya yang kecil meluncur ke depan dan langsung menerjang ke hadapan bocah berbaju putih itu. Tahan bentak J.Q. Leong sangat marah, kalau merasa punya kepandaian, hayo sambut dulu beberapa buah bacokan pedangku ini sereet sambil maju dia melepaskan sebuah tusukan kilat ke dada lawan dengan jurus Tian Li Hwi Kho, perempuan langit menangkis tombak, satu serangan yang cukup ampuh. Bengguat si bocah berbaju putih itu tidak berkutik dari posisinya semula, meskipun ujung pedang sudah hampir mengancam dadanya, ia tidak melawan ataupun menghindar sinar pedang tersebut malah dia matinya tanpa berkedip. Terkejut J.Q. Tanda seru iong menjumpai ketenangan musuhnya, tanpa sadar pergelangan tangannya disentak dan menarik kembali serangannya. Hei bocah keji, mengapa tidak kau cabut keluar senjatamu bentaknya dengan marah? Bengguat si bocah berbaju putih tidak menjawab mendadak telapak. Tangan kirinya diayunkan ke tubuh bocah berbaju hitam, sementara telapak tangan kanannya menyerang J.Q. Leong. Ker penyerangan ini memang tepat sekali, bukan saja di luar dugaan bahkan sekaligus mematahkan juga pertahanan orang terhadap niat jahatnya. Sebetulnya J.Q. Leong hendak melepaskan serangan untuk melindungi keselamatan bocah berbaju hitam, tapi lantaran dasingan angin tajam yang dilancarkan Bengguat sudah menyambar datang, mau tak mau dia harus mengutamakan keselamatan sendiri lebih dahulu. Dalam terkejutnya, dia tekuk pinggangnya sambil bergeser empat depa ke belakang baru saja serangan tersebut dapat dihindari dari pihak lain jerit kesakitan sudah berkumandang memecahkan kesunyian. Ternyata bocah berbaju hitam itu terhajar telap oleh serangan rekannya, darah kental bercucuran dari ketujuh lubang idranya, tanpa banyak berkutip nyawanya sudah melayang pergi meninggalkan badannya. Sesudah membinasakan rekannya sendiri Bengguat si bocah berbaju putih itu baru berpaling katanya dengan ketus, dengan mengandalkan beberapa jurus ilmu pedangmu itu, masih belum pantas untuk memaksa kami menggunakan senjata. Sejak terjun ke dalam dunia persilatan belum pernah J.Q. Leong dibina orang secara begini, sekalipun dia merasakan juga keandahan serta kesaktian ilmu silat yang dimiliki musuhnya namun cemohan semacam itu menggelitik hatinya sebelum dilampiaskan keluar, maka dia pun tertawa dingin. Bocah ingusan yang masih berbau tetek teriaknya jangan tak kabur dulu. Sebelum sesumbar, buktikan dulu sampai taraf yang bagaimanakah ilmu silat yang kau miliki itu pedangnya dimasukkan kembali ke dalam sarungnya, lalu dengan tangan kosong telapak tangan kanannya didorong ke muka melepaskan sebuah pukulan, berbareng itu juga dengan jari tengah dan jari telunjuk tangan kirinya dan menyodok jalan darah Miya Bun Hiat ditubuh lawan dengan jurus Hualiong Tiam Ching, melukis naga menulis mata. Selincah ular kecil Bengguat si bocah berbaju putih berkelit ke samping sepasang telapak tangannya bergantian melancarkan serangan, dalam sekejap metu dia sudah melancarkan empat buah serangan berantai, bahkan jurus serangan yang satu lebih hebat dari yang lain. Seketika itu juga Jiki Wuliong terdesak mundur tiga langkah. Gak Lam Kun yang mengikuti jalannya pertarungan dari tepi gelanggang merasa terkesiap, mimpi pun dia tak menyangka kalau seorang bocah semuda itu ternyata memiliki jurus serangan yang begitu ganas dan hebatnya sehingga adiknya pun kena didesak. Sementara itu Jiki Wuliong menggunakan kesempatan itu untuk mengatur pernafasan, lalu sekali lagi menerjang ke depan, kali ini dia pun melancarkan serangan berantai, deruan angin pukulan yang dasyat menyapu seluruh angkasa. Bengguat si bocah berbaju putih tidak juri, dia membentak nyaring, sebuah pukulan telapak tangan kirinya yang membawa deruan angin tajam segera membendung ancaman dari Jiki Wuliong, sementara telapak tangan kanannya dengan jurus cuan imteh guat, menembusi awan memetik rembulan, melepaskan seragapan kilat. Jiki Wuliong merauung keras, hawa sakti sawi yang tong cukeng andalannya disalurkan ke dalam telapak tangan kanan, kemudian dengan gerakan leksaung keogak, menyepu rontok lima bukit, dia membacok ke muka menyambut datangnya ancaman itu. Berak benturan keras tak dapat dihindari lagi, tiba-tiba dua sosok bayangan manusia saling berpisah. Dengan telapak tangan disilangkan di depan dada Jiki Wuliong berdiri dengan wajah serius, sebaliknya sepasang bahu bengguat si bocah berbaju putih bergetar keras, tak tertahan lagi badannya mundur sejauh lima langkah dengan sempoyongan telapak tangan kirinya memegang dada kanannya. Wajah yang memerah kini berubah jadi pucat tias meski demikian dari balik sorot matanya yang pudar terpancar sinar kegusaran yang menyala-nyala, dia sedang mengawasi musuhnya tanpa berkedip. Ciu Hang si bocah berbaju merah selama ini cuma berdiam diri mendadak tanpa menimbulkan sedikit suara pun maju sambil menyerang. Setelah terjadi bentrokan kekerasan dengan bengguat si bocah berbaju putih, Jiki Wuliong merasakan darah panas dalam merongga dadanya bergolak keras, dalam keadaan demikian ia tak berani gegabah. Maka ketika menghadapi serangan yang muncul secara tiba-tiba, serem tak dia mencabut keluar pedangnya, lalu dengan jurus longtian liusan, gulungan ombak membawa pasir mengalir, dia lancarkan sebuah bacokan kilat. Siapa tahu sebelum tusukan pedangnya sempat dilancarkan, tiba-tiba serem tetan cahaya emas berkelebat lewat di depan matanya, menyusul kemudian bawa mis menerpa hidungnya. Dalam gugupnya dia tak sempat memperhatikan benda apakah itu, kepalanya segera dimiringkan ke samping, lalu dengan pedangnya dia mencoba melindungi diri. Mendadak pergelangan tangan kanannya terasa sakit, ketika diperiksa, pemuda itu menjerit keras karena kaget tanpa disadari pedangnya ikut terlepas dari genggaman. Terlihatlah seekor ular kecil berwarna emas yang panjangnya 45 inci, dengan empat buah taring berbisanya menggigit pergelangan tangannya kencang-kencang. Tubuh ular tersebut masih melingkar di atas lengannya dan sama sekali tak berkutik. Jiki Wuliong merasa mulut luka bekas gigitan ular gatalnya bukan kepalang, selain itu terlihat juga beberapa jalur hitam pelan-pelan sedang merambat naik ke atas lengannya, ia semakin terkesiap, seluruh tenaganya tiba-tiba menjadi buyar, secara beruntun dan mundur beberapa langkah ke belakang hampir saja tubuhnya roboh terjengkang. Gak Lam Kun juga tak kalah terkejutnya setelah menyaksikan ular emas kecil yang melilit pergelangan tangan Jiki Wuliong saking sedihnya hampir saja dia melelahkan air mata. Secepat sambaran kilat tubuhnya melompat ke depan, lalu dengan jari tengah dan jari telunjuknya dia totok beberapa jalan darah penting di tubuh saudaranya itu. Saudara Gak Harap tahan mendadak dari tempat kejauhan berkumandang suara bentakan keras. Jangan kau sentuh binatang itu, awas ular beracun benang emas dari belakang tebing karang yang gelap gulita melayang turun dua sosok bayangan manusia, yang satu berperawakan tinggi sedang yang lain berperawakan pendek. Kedua orang itu ternyata bukan lain adalah Teng He Co Asiu, kakek ular dari Lautan Timur, Ouyang Hau serta si Tiong Pek, komandan pasukan Elang Baja dari perkumpulan Tia Teng Pang. Terdengar kakek ular dari Lautan Timur Ouyang Hau berkata lebih lanjut, Bila engkau membinasakan ular yang menggigit di atas pergelangan tangannya, dalam keadaan terluka ular beracun itu pasti akan menyemprotkan seluruh cairan beracun yang berada dalam tubuhnya ke atas mulut luka itu, tak sampai satu jam maka saudaramu tentu akan mati secara mengerikan Ciu Hong, si bocah berbaju merah yang mendengar perkataan itu segera mendengus dingin. HMM, sungguh tak ku sangka kalau di sini masih terdapat seorang ahli ular, heeh, 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 menggelikan sekali, jadi kalian masih mengira bendaku ini adalah seekor ular beracun benang emas sungguhan dengan sepasang matanya yang tajam Teng He Co Asiu Ouyanghu kembali memperhatikan seng ular yang membelenggu di atas pergelangan tangan Ciki Ulyong itu, sekarang dia baru kaget, ternyata benda itu memang bukan ular sungguhan tetapi sebuah senjata rahasia yang bentuknya persis seperti ular. Dalam pada itu Ciu Hong si bocah berbaju merah telah berkata kembali, dia sudah terkena senjata rahasia ular berbisa benang emasku, racun yang terkandung dalam benda ini sepuluh kali lipat lebih ganas dari bisa ular hidup, barang siapa yang terkena maka tujuh hari kemudian akan mampus dengan seluruh tubuhnya membusuk. Bukan begitu saja, selama saat-saat menjelang kematiannya dia harus merasakan siksaan dan penderitaan yang paling hebat, heeh, 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 nah, selamat menikmati hadiahku ini tersirap darah panas Gakulemgun setelah mendengar keterangan itu hawan nafse membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, mendadak dia himpun segenap kekuatan yang dimilikinya, lalu telapak tangan kirinya diayun ke depan. Gulungan angin pukulan yang maha dasyat ibaratnya gulungan ombak besar di tengah samudera dengan mengerikan sekali menyapu ketubuh Ciu Hang si bocah berbaju merah. Ciu Hang cukup mengetahui akan kelihayan musuhnya cepat-cepat dia berjumpalitan di udara dan berusaha menghindarkan diri. Tentu saja Gakulemgun tidak sudi memberi kesempatan hidup bagi lawannya, begitu bocah itu mencoba untuk berkelit, pukulan yang sudah disiapkan di tangan kanannya sejak tadi segera dilontarkan ke depan. Di saat yang kritis inilah pekehkan nyaring mendadak berkumandang mencabik-cabik kesunyian, sesosok bayangan putih melayang datang dari udara, menyusul kemudian munculnya segulung tenaga pukulan yang maha dasyat menyongsong datangnya ancaman dari Gakulemgun. Padahal Ciu Hang si bocah berbaju merah sudah berjumpalitan untuk mengundurkan diri, sayang nasibnya memang lagi busuk, bukannya mundur untuk menyelamatkan diri, secara kebetulan tubuhnya justru terjatuh di antara genceran tenaga pukulan dari Gakulemgun maupun pendatang itu, bayangkan saja apa yang bakal terjadi. Jerit lengking menggelegar di udara, termakan oleh dua gulung angin pukulan yang maha dasyat, tubuh Ciu Hang mencelat ke udara dan terlempar sejauh peluhan kaki dari tempat semula. Jangankan pukulan dari Gakulemgun memang sanggup menghancurkan batu karang merjadi bubuk, cukup termakan hembusan angin dingin yang dilancarkan si pendatang saja sudah cukup untuk menghantar nyawanya ke neraka, apalagi pukulan itu beracun dan sekaligus terkena dua pukulan lagi. Setinggi-tingginya tenaga dalam yang dimiliki Ciu Hang si bocah berbaju merah, bagaimana mungkin dia bisa menahan genciptan dari dua buah kekuatan besar? Isi. Perutnya kontan terhajar sampai hancur, ketika tubuhnya melayang kembali ke tanah, jiwanya sejak tadi sudah kabur ke alam baka. Peristiwa ini semakin menggusarkan pendatang itu, sambil mementak keras dia lancarkan sebuah pukulan yang memaksa Gakulemgun tergetar mundur sejauh tiga dipalagi ke muka, tangan kanannya diputar lalu menjojoh jalan darah Yeubun Hiat di tubuh orang itu, tapi kemudian dia menyadari kalau musuhnya terlampau tangguh, maka menyusul serangan tadi, dia lancarkan kembali sebuah bacokan dengan telapak tangan kirinya. Semua perubahan terjadi di luar dugaan, siapapun tidak mengira kalau kejadian tersebut bakal berkembang menjadi begini. Ilmu silat yang dimiliki orang itu terlampau tinggi, ketika merasa terancam oleh serangan musuh dia menangkis ancaman dari Gakulemgun dengan tangan kanannya yang memainkan jurus Hui Tim Chiang Tam, membersihkan debu berbicara santai, sementara telapak tangan kirinya dengan jurus Sin Leong Sian Jilau, naga sakti unjukkan cakar, dengan membawa sapuan angin yang tajam berusaha mencengkeram tubuh lawan. Gakulemgun menggerakkan sepasang bahunya miring ke samping dan terhindar dari cengkeraman lawan sementara kaki kanannya melepaskan sebuah tendangan kilat. Berada dalam genceran tendangan-tendangan maut membetul Sukma ini mau tak mau orang itu harus melompat ke belakang untuk menyelamatkan diri. Waktu itu Gakulemgun terlampau menguatirkan keselamatan Jiki Wuliong, maka setelah musuhnya terdesak mundur, dia tidak mengejar lebih lanjut sebaliknya melayang kembali ke samping saudaranya. Keadaan Jiki Wuliong cukup parah, warna hitam lamat-lamat menghiasi kerutan alisnya, sekalipun senjata rahasia ular benang emas yang melilit pada pergelangan tangannya sudah dilepaskan oleh Teng He Chua Siu Ong Yong Hu, tapi mulut luka pada pergelangan tangan kanannya itu telah berubah menjadi semu biru. Betapa sedihnya Gakulemgun, sambil menghela nafas bisiknya, adik Wuliong cepat duduk bersilah sambil mengatur pernapasan, tutup dahulu jalan darah Citi Hiat pada sikut kananmu jangan membiarkan racun itu menjalar sampai ke jantung Jiki Wuliong tertawa ewa, pelan-pelan dia duduk bersilah pejamkan matu dan mengatur nafas. Kakek ular dari Lautan Timur Ouyong Hu yang ada di sampingnya sedang mengawasi senjata rahasia ular benang emas dengan seksama, setelah termenung lama sekali, dia baru menghela nafas. A-a-a-i Kakek ular dari Lautan Timur Ouyong Hu sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Cuma, kalau sudah kita ketahui racun apa yang bersarang di tubuhnya, mungkin bisa kita coba-coba sebagaimana diketahui. Kakek ular dari Lautan Timur adalah seorang ahli dalam soal racun, terutama dalam masalah bisa racun, dia mempunyai kepandayan yang luar biasa. Tapi seorang ahli racun ular pun sudah berkata demikian, dari sini dapatlah diketahui bahwa racun yang terkandung dalam tubuh Jiki Wuliong bukan racun sembarangan. Diam-diam gak kulem kun berpikir di hati, Ouyong Hu hai Ouyong Hu jika kau sanggup menolong nyawa adik Liyong, aku gak lem kun juga akan mengampuni selembar nyawamu. Dalam pada itu kakek ular dari Lautan Timur Ouyong Hu telah mengeluarkan sebuah botol kemalap putih dari sakunya. Dari dalam botol itu dia mengeluarkan dua butir pil penawar racun lalu katanya, pil kenggiok siatok wan miliku ini khusus untuk menawarkan bisa dari berbagai racun ular. Bila terpagut ular beracun macam apapun, asal minum sebutir pil ini niscaya racunnya akan tawar. Sekarang akan kugunakan daya kerja dari sebotol obat kenggiok siatok wan ini untuk melindungi jalan darah penting dalam isi perutnya. Daya kerja obat ini cuma untuk mencegah agar racun ular tak sampai menyerang ke jantung. Dalam keadaan demikian mungkin nyawanya masih bisa dipertahankan selama beberapa hari lagi sambil berkata dia mengeluarkan dua butir pil kenggiok siatok wan dan dijejalkan ke mulut jik yuliong. Tiba-tiba manusia berbaju putih itu tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, kalau kau ingin mencegah sari racun ular berbisa itu menyerang isi perut orang itu, sampai habis sepuluh botol pil kenggiok siatok wan juga percuma, menggelikan betul. Jangan kau anggap kepandayanmu itu sudah cukup untuk memunahkan pengaruh racun dari perguruanku karena gelap tertawa dinginnya kedengaran mengerikan dan tak sedap, dengan sepasang matanya yang sipit kakek ular dari lautan timur Uyanghu mengawasi lawannya. Orang itu sudah tua usianya antara 60 tahunan badannya jangkung tapi kurus hingga tinggal kulit pembungkus tulang, jubah yang dikenakan panjang dan berwarna putih ke abu-abuan. Si Tiong Pek segera tertawa ringan. Luas amat pengetahan saudara katanya, kalau dugaanku tak keliru, rupanya kau adalah seorang tokoh persilatan yang punya nama dengan sepasang metu yang melotot, tiba-tiba kakek berjubah putih melotot sekejap ke arah si Tiong Pek, kemudian tertawa dingin tiada hentinya. Seih Sam Seng, tiga malaikat dari wilayah Seih, masa kau tak pernah mendengarnya dia berseru? Baik si Tiong Pek maupun Ouyong Hau yang mendengar nama itu segera berseru tertahan. Seih Sam Seng atau tiga malaikat dari wilayah Seih adalah jago-jago lihai di luar perbatasan, mereka bertiga memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, perguruan yang mereka bentuk kemudian dinamakan Setian San. Ketiga malaikat itu terdiri dari Tok Seng, malaikat racun, Chiang Seng, malaikat pukulan, dan Kian Seng, malaikat pedang. Setelah termenung sebentar, sambil tersenyu si Tiong Pek lantas berkata, Oh oh oh, rupanya kau toh yang bernama Tok Seng, malaikat racun, lokei seng kakek berbaju putih itu tertawa dingin. Jika aku adalah malaikat racun, masa kalian masih bisa hidup hingga sekarang ternyata kakek berbaju putih ini adalah malaikat pukulan Nian Eng Hau, salah seorang anggota Seih Sam Seng. Di antara tiga bersaudara, konon ilmu silat malaikat pedang siang banim paling tinggi, dan malaikat racun lokei seng menduduki urutan kedua, jadi dengan begitu kakek berjubah putih tersebut pada hakikatnya adalah anggota yang terbuncit. Haaah, 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 belum tentu begitu kedengaran si Tiong Pek tertawa ringan, segarang-garangnya malaikat racun lokei seng, masa dia bisa menandingi keganasan dari Jitpoh Tuihun, tujuh langkah pemutus nyawa, Kwik Tzu yang namanya sudah hamat termasuhur di daratan Tiong Goan, malaikat pukulan Nian Eng Hau tertawa dingin. Tak usah ngebacot yang bukan-bukan lagi tukasnya kalian tahu, barang siapa yang berani mengikuti jejakku sampai di sini, jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selama tiba-tiba ujung bajunya dikebut ke muka, tidak tampak bagaimana caranya dia menggerakkan badan, tahu-tahu tubuhnya sudah berada di hadapan si Tiong Pek. Kakek ular dari Lautan Timur Ouyang Hu tidak banyak bicara lagi, begitu dilihatnya Nian Eng Bao mengejar ke depan, telapak tangannya segera diayun pula ke depan melepaskan sebuah pukulan. Malaikat pukulan Nian Eng Hau bukan bocah dungu, sudah tentu sergapan Ouyang Hu tak ada gunanya, baru saja si kakek ular dari Lautan Timur menggerakkan telapak tangan kirinya, berbareng juga dia melancarkan serangan balasan, telapak tangan kanannya menghadang ancaman lawan, sementara tangan kirinya bersiap-siap menghadapi sapuan dari tongkat kepala ular yang ada di tangan kanan lawan. Kakek ular dari Lautan Timur Ouyang Hu terperanjat, buru-buru dia menekup pinggang sambil menarik kembali serangannya, lalu melompat mundur sejauh tiga depa. Mimpi pun dia tak menyangka kalau serangan balasan musuh bisa datang secepat itu, hampir saja tubuhnya termakan oleh sapuan tersebut. Tiba-tiba Si Chi Yang Seng, malaikat pukulan dari Si Ih, merentangkan sepasang tangannya ke kiri dan ke kanan, yang satu menyerang si Tiong Pek sedang yang lain menghantam Ouyang Hu, bukan saja cepat dalam serangan, tepat pula pada ancaman. Buru-buru kakek ular dari Lautan Timur Ouyang Hu memutar tongkat kepala ularnya, senjata itu sebentar disapu ke kiri sebentar lagi disodok ke kanan, secara beruntun dia lancarkan beberapa buah serangan. Berbeda dengan Si Tiong Pek, menghadapi ancaman itu dia tertawa tergelak, tubuhnya menyurut mundur sejauh tujuh depa, begitu lolos dari ancaman dengan gerakan cepat dia meraih ke belakang bahunya dan meloloskan pedang elang bajanya. Setelah bersenjata dia menerjang maju pula ke depan, secara beruntun dia lancarkan beberapa buah serangan mematikan untuk mengimbangi permainan tongkat dari Ouyang Hu. Sebagaimana diketahui dari julukannya yakni malaikat pukulan, permainan sepasang tangan Nian Eng Hao betul-betul sudah mencapai taraf yang luar biasa, mengikuti gerakan pedang dan sambaran tongkat musuh, sepasang tangannya melepaskan serangkaian pukulan yang gencar, ditambah lagi posisinya memang lebih menguntungkan, praktis seluruh gelanggang berhasil diakwasai. Sia-sia saja Si Tiong Pek dan Ouyang Hu menggunakan senjata masing-masing, sebab bagaimanapun mereka berusaha untuk memecahkan pertahanan musuh, toh akhirnya kena didesak mundur juga ke tempat semula.